Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi pembicara dalam seminar guru-guru sekolah di Auditorium BPPT Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Februari 2014. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan guru sekolah minggu ini, Basuki berbicara banyak mengenai pengalaman hidupnya semasa kecil, terutama saat duduk di bangku sekolah. Sementara itu terkait aksi jual-beli unit rumah susun yang diduga melibatkan sejumlah oknum PNS DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku cukup geram dengan kabar tersebut. Bahkan dirinya mengancam akan melaporkan orang-orang yang terbukti terlibat dalam jual-beli unit rumah susun ke pihak kepolisian. Basuki menambahkan, saat ini dirinya sedang mengumpulkan berkas dan bukti-bukti keterlibatan oknum di balik maraknya jual-beli unit rusun tersebut. Hal ini seperti diungkapkan Basuki kepada awak media usai kegiatan. Kita akan bisa siapkan berkas untuk melaporkan pijana mereka. Jadi itu yang bisa disiapkan, karena kemungkinan anggaran sangat-sangat tumbuh. Kalau mau turun tim ini kan mesti ada biaya-biaya. Baikir-baikir banyak yang kukulin jatah, ini kan sudah dihidupi mengadri. Kita turunkan, masih ada polisi, segala macam masih turun. Nah, jadi dari itu kita akan mulai ingat kerjasama. Ya, masih ada di penjarakan, di bawah keseluruhan. Dari kami, kita laporkan. Dari apa? Dari kepolisian. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!